Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi Jumat Malam menggelar Silaturahmi dan Pemukaan Musyawara 4 bersama Lembaga Adat Terumpun Melayu Sesumatra 2022. Musyawara 4 Larm Sesumatra ini dibuka secara resmi oleh Jaksa Agung RI, Sani Tiar, Purhanudin bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Provinsi Jambi menjadi tuan rumah Musyawara 4 Lembaga Adat Terumpun Melayu Sesumatra yang berlangsung 26 dan 27 Agustus 2022 dengan tema Penguatan Lembaga Adat Melayu dalam mendorong percepatan pembangunan daerah provinsi di Sumatra. Kegiatan tersebut diawali dengan jamuan makan malam, dihadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi beserta pejabat di lingkup Pemprov Jambi. Hadir pula Jaksa Agung Republik Indonesia, Sani Tiar, Purhanudin, Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, Afrian Syah Nur, anggota DPR RI FND Simbolon, Ketua Larm Jambi Hasan Basri Agus, dan tamu undangan lainnya, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Mengawali sambutan, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, bahwa pentingnya adat untuk dirawat, terutama dalam melakukan pendekatan restoratif justice. Lebih lanjut, Al-Haris menuturkan, sudah lama merencanakan musyawarah lembaga adat Melayu tersebut, dan akan memberikan gelar adat terhadap tokoh-tokoh yang telah memberikan jasa dan dedikasinya terhadap Jambi, diantaranya Jaksa Agung Republik Indonesia. Luar biasa, kami bangga sekali bahwa musyawarah adat ini sempat terhenti, karena COVID kemarin. Cuma kita filosofinya beginilah, walaupun hirup pikuk kita menghadapi COVID dan sebagainya, tapi kita ingin bahwa adat tidak boleh hilang di masyarakat kita. Itu filosofi sebenarnya. Kemudian juga Melayu. Nah, Melayu di Sumatera luar biasa bang, di Medan juga Melayu luar biasa. Nah ini kita juga ingin jangan hilang Melayu kita ini. Karena penting juga mengatakan, anak raja berdansa-dansa, jamin Melayu hentakkan bumi. Kita jaga budaya bangsa, takkan Melayu hilang di bumi. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Hasan Basri Agus mengatakan, usyawarah keempat sewa Sumatera ini diselenggarakan atas pertimbangan bahwa lembaga adat se-Sumatera sangat diperlukan kehadirannya demi konsilidasi antar sesama lembaga adat. Usyawarah yang ketiga yang disanakan pada tahun 2017, yang disanakan juga di Jambi. Namun beberapa tahun ini terjadi stagnasi atau kosongan kegiatan segber dalam se-Sumatera, maka Jambi mengambil inisiatif kembali untuk melaksanakan usyawarah keempat dengan pertimbangan bahwa lembaga adat Melayu se-Sumatera sangat diperlukan kehadirannya demi konsolidasi antara sesama lembaga adat Melayu se-Sumatera. Acara tersebut berakhir dengan dibuka secara resminya Musyawarah 4, lembaga adat rumput Melayu dengan pemukulan gong oleh jaksa agung. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!